Halo selamat datang di geotech channel pada kali ini kita ada sebuah sensor ultrasonic ya dimana biasanya kita menggunakan sensor ultrasonic itu sebagai sensor pengukur jarak atau kita menyebutnya dengan sensor jarak kalau kita lihat di sini di sensor ultrasonic ini ada sebuah lingkaran yang bertuliskan T dan disini bertuliskan R apa itu jadi pada ultrasonic pada sensor ultrasonic ini dia mempunyai sebuah transmitter dan sebuah receiver dan prinsip kerja dari sensor ultrasonic itu adalah transmitter ini memancarkan gelombang ultrasonic dengan frekuensi di atas 20 kilohertz kemudian gelombang ultrasonic yang dipancarkan oleh transmitter ini akan dipantulkan pada sebuah benda di depannya dan akan pantulan gelombang ultrasonic itu akan diserap oleh receiver dan akan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk memantulkan gelombang ultrasonic itu jadi seperti ini misalkan kita mempunyai sebuah benda disini oke sensor ultrasonic ini akan memancarkan gelombang ultrasonic ke depan hingga menabrak sebuah benda ini kemudian akan terpantul dan akan diterima oleh receiver yang disini oke dan bagaimana dia bisa menghitung jarak yang dihitung oleh sensor ultrasonic itu pertama kali adalah waktu atau kita menyebutnya durasi yaitu waktu perambatan atau waktu gelombang ultrasonic ini dipantulkan berapa microsecond sehingga bisa diterima kembali oleh receivernya oke seperti ini cara kerja sensor ultrasonic dan nanti akan kita coba bersama-sama kalau kita lihat di fisiknya disini ada empat buah pin ya ada empat buah pin dimana untuk pin pertama ini ada VCC ada pin trigger ada pin echo dan ada pin ground dan untuk pin yang VCC dan ground ini adalah sebagai power supply kemudian trigger ini adalah pin untuk memberikan instruksi agar transmitter ini mentransmisikan gelombang ultrasonic dan akan diterima oleh receiver yang kemudian dikeluarkan melalui pin echo oke seperti ini untuk pemasangannya sangat mudah sekali ya pemasangannya jadi pertama ini kita pasang VCC nya dulu kita pasang VCC nya dulu kita kasih degangan 5 volt ya untuk VCC kita wakili dengan warna merah dan untuk ground kita wakili dengan warna hijau ya dengan warna hijau kemudian untuk transmitter nya untuk pengolahan datanya ini sebagai pin trigger kita berikan warna kabel orange seperti ini dan untuk pin echo nya kita berikan kabel warna kuning seperti ini kemudian kita hubungkan dengan sebuah microcontroller disini kita menggunakan Arduino Uno untuk power supply dari ultrasonic sensor tadi untuk warna merah atau 5 volt dari ultrasonic sensor kita hubungkan ke output power supply dari Arduino jadi untuk kabel warna merah kita hubungkan ke pin 5 volt sedangkan untuk ground dari ultrasonic sensor kita hubungkan ke ground pada Arduino sedangkan untuk pin trigger atau kabel warna orange kita hubungkan pada pin IO nomor 6 sedangkan untuk echo ya jadi untuk echo kabel warna kuning kita hubungkan ke IO nomor 7 seperti ini dan selanjutnya akan kita koneksikan dengan komputer untuk memprogram Arduino nya kita program dulu ya oke untuk selanjutnya akan kita uji tentang cara kerja dari sensor ultrasonic ini dalam mengukur jarak sudah kita kasih pembatas di depannya ya oke dan akan kita lihat hasilnya melalui serial monitor ya oke betul sekali untuk 21 cm disini 20 cm disini dia terbaca 21 cm di serial monitor ya oke kita perpendek lagi kita kasih ke 18 15 cm oke kita kasih ke 15 cm betul sekali kita kasih ke 10 cm oke kita kasih 5 cm veku yang akan saya kasih ke biasa tadi kita kasih ke 20 cm oke teman-teman seperti ini cara kerja dari sensor ultrasonic dalam mengukur jarak oke teman-teman mungkin cukup sekian vlog kita hari ini tentang cara kerja dari sensor ultrasonic terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe comment like and share terima kasih